Pemilu 2024 semakin dekat, beberapa bulan lagi Indonesia bakal menggelar Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dan untuk pertama kalinya, di Indonesia pemilih terbanyak pemilu 2024 adalah generasi Z dan milenial. Seberapa banyak ya? Yuk kita bahas! Komisi Pemilihan Umum udah menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah itu, terdapat sebanyak 66.8 juta pemilih dari generasi milenial. Selain itu, pemilih dari Gen Z juga mendominasi nih, yaitu sebanyak 46.8 juta pemilih. Apa ya peran Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024 ini? Gabungan Gen Z dan milenial pastinya punya peranan penting dalam penyelenggara pemilu 2024. Kayak yang udah kita tau nih, generasi ini tuh melek teknologi informasi dibandingkan Gen X dan baby boomer. Dan partisipasi artik mereka dalam proses penyelenggaraan hasil pemilu suara itu paling mendukung di pemilu 2024. Seperti platform media sosial yang udah gak asing lagi bagi Gen Z dan milenial, bisa jadi sarana buat ngenalin dunia politik dan terlibat langsung dalam proses pemilu 2024. Nah, karena banyaknya pemilih dari Gen Z dan milenial, kira-kira gimana ya strategi para Capres pemilu 2024 buat nyari suara? Kalau yang kebe liat, para bakal Capres yang udah mendeklarasikan diri udah mulai aktif di media sosial nih. Seperti Pak Prabowo yang baru-baru ini berbagi aktivitasnya dengan influencer ternama di Indonesia. Kalau Pak Ganjar Pranowo aktif banget di media sosial, berbagi video pendek jadi narasumber dan jalan-jalan pagi bertemu masyarakat. Dan untuk Pak Anies Baswedan juga pastinya berbagi momen di media sosial nih Sohib, saat gelaran apel yang dilaksanakan pada 16 Juli 2023 lalu. Nah, menurut kamu gimana nih Sohib? Kamu udah siap nyoblos kan? Yuk kita persiapin diri buat pemilu 2024 dan jangan golput ya! Bukan sekedar kata yang mudah suka data.